Yesus bangkit dari antara orang mati hari pertama minggu itu Yohanes pasal 20 ayat 1-9 ayat 19-20 Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Terima kasih telah menonton